Sehingga dengan begitu, ciri atau karakter orang yang mau didorong atau mau diperjuangkan mestinya beda-beda. Contoh misalkan, ini terakhir ya, lembaga yang menggunakan istilah ketua, kayak KPU nih. KPU, MPR, DPR, pengadilan, KPK, MK, itu pimpinannya namanya ketua. Karena apa? Mereka ini cara berorganisasinya, cara pengambilan keputusannya kolektif. Beda dengan lembaga yang menggunakan istilah kepala. Kepala itu bisa menentukan sendiri. Kepala negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, kepala kepolisian, kepala kejaksaan. Nah ini kan karakter kepala dengan karakter ketua, itu sesuatu yang berbeda. Misalkan kalau karakternya one man show, suka gini-gini sendiri, cocoknya jadi kepala. Kalau Mas Didit pendapatnya gimana? Itu ketua. Itu ketua, itu ketua. Ya kayak gini yang penting, karakter lembaganya kayak apa diisi orang dengan profil yang kayak apa.